Yo 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 guys, welcome to our vlog Balik lagi sama gue sama aku Masih kalian kepo nih, dimana Marlo? Ya sorry banget, Marlo gak ada Cuma, the show must go on Jadi gue bakal kasih tau kalian Kali ini gue ada di base keria Salah satu desainer di Indonesia yang paling terkenal Kepo kan? Masuh nih coi coi, disana Kepo kan? Bagus Nah, gini deh Eh halo siang Udah ada janji Mau tanya-tanya sama fashion designer? Iya Mas Almadilo ya? Iya Eh, mau nanya aja Mana? Perkenalkan Nama saya Armadilo Don Sofesito E Vincentiano De Compadre Del Pablo Sulaiman Saya dikenal sebagai salah satu pionier Sebagai fashion designer di Indonesia Maupun di internet nasional Saya sudah bergantung di dunia profesional itu selama 28 tahun Saya sudah mulai muak Namun saya lahir Melintir Atas halilintir Jadinya saya tetap Senang menghargai Apa ya Sebagai fashion designer Sebagai fashion stylist Sebagai Seolah yang mengenai fashion saya suka Look Saya harus membahas Attisment saya Attisment 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 kan masnya Attisment saya itu Cukup banyak Saya itu sampai sudah bisa berhitung Satu, dua, empat Hehehehe Jadi saya sangat-sangat Bingung kalau disuruh kasih satu-satunya Tapi saya itu mendapat Ini Nobel Kobel Kobel Award Kobel Award Setelah itu saya menangi ketika saya menjuarai Top Stylist Di Dombang Atau saya di Angkat Lalu saya Di Gendo Hehehehe Kalau mau bahas mas lalu saya 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 itu Dulu lulusan dari Kanada Kanada Kenapa harus dari lagi Kalau sudah ada Hmm? Hehehe Maaf saya sedikit emosional Mengingat keadaan finansial Kalau dengan saya Sangat tanjir Kadang saya suka Bingung Mau ngabisin duit gimana lagi guys? Tapi karena Ada dorongan dari kedua orang tua Untuk saya menjadi Lebih miskin Saya buang-buang duit Dengan cara Merewat Tolong mas Saya lagi interview Bisa diem? Saya memiliki Satu tujuan Dan satu aspirasi Agar Apa ya? Kayak Like Salah muda Indonesia Itu bisa Bisa apa ya? Berkembang biak Bukan berkembang biak Maksud saya Berkembang Dalam aspek-aspek Creativity Seperti Dalam persidio Dalam Dalam Dataran Atau 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 Jadi seperti Yang saya bilang Saya semakin haris Semakin mendukung Kalau Anak-anak muda Indonesia Itu semakin Bisa Saya berharap Ketepannya Kalau Anak Anak Itu guys Ya Dapat Mengharungkan Nama bangsa Jadi segitu saja Dari Yogyakarta Saya terima kasih Sudah menonton Dan sekarang Saya akan diwarnai Tempat Balik lagi nih Sama vlog gue Sekarang gue udah ada Sama Madam Dildo Bener ya? Betul Nah Madam kan banyak orang nih Yang Lagi kayak Indonesian Pride gitu kan Sementara Madam sendiri Udah dikancah Internasional Di bidang Fashion Designer kan Ya bisa dibilang Seperti itu Nah Gimana sih Caranya Mendapatkan tiba-tiba Madam Ini passion saya Di bidang ini Dan tiba-tiba Dengan kerja keras Madam bisa terkenal Awal mulanya itu dari mana? Siapa bilang saya kerja keras? Oh enggak ya? Saya kerja efisien Bisa tolong jelasin enggak? Efisien seperti apa? Tidak butuh keras-keras Saya yang penting Semua kerjaan bisa saya lakukan Secara tepat Tepat Dan Sebat Sebat? Budok Iya Dengar gak? Dengar Ya udah dan diulang Jadi efisien Efisien Saya gak kerja keras Baik mana? Ketika saya masuk ke dunia desain ini Iya Fashion Graphi Ini fashion desain Kamu jangan Matur saya Iya maaf Madam Saya ngeringat Pada awal Maaf ya Saya suka gak tahan Emosional Oh iya Madam Saya sangat emosional Jika saya harus Membicarakan Masa lalu saya Iya Karena seperti yang anda tahu semua Saya itu single parent Oh Eh Madam punya anak berapa? Tidak Hah? Saya punya kuting Oh Kuting itu Seperti anak buat saya Oh iya Tapi ketiga lagi Itu lagi kan Saya mau tanya lagi nih Madam Madam kan Tiba-tiba booming nih Di twitter Di Di instagram Di Di Social media semuanya Platform itu Tiba-tiba kayak Madam mengalumkan Nama Indonesia Madam Dildo di Prancis Tiba-tiba booming Dengan Baju-bajunya Nah Pencapaian apa aja sih yang Madam punya? Kamu belum boleh selesai ya? Saya sih sudah Tapi banyak orang yang gak tahu Madam Jadi Jadi kalau saya harus Pake saya sudah di sini tadi Jadi kalau saya harus jabarkan Dalam pencapaian Itu minuman saya By the way Minuman anda yang disitu Biasa sama Oke Pencapaian saya cukup banyak Kemarin terakhir saya bikin beberapa desain untuk JFW Jakarta Fashion Week Jakarta Fashion Week Jombang Oh Jombang Fashion Week Ya di Jombang saya cukup terkenal sebagai desainer paling buruk Tapi ya tidak apa-apa Juali berapa itu? Satu Oh satu Dari? Dua Dua peserta Ya Saya dan Adik saya Oh Nama adik Madam siapa? Stefanus Stefanus siapa? Stefanus susus Eh Oke kita lanjut Adik saya itu Naik setelah ini Adik saya itu Membanggakan saya sekali Saya gimana? Saya kalau panggil dia lo masih ingat Ketika kita ketil Kenapa? Anus Lalu dia akan datang Anda yang utuh? Sudah Sedih banget Madam Pertanyaan tapi Bisa nggak kasih lihat Kita Baju-baju yang lagi Madam pengen kasih lihat ke dunia? Ya beberapa koleksi saya Kebetulan Ini karena saya baik ya Model pertama itu Saya langsung panggil lagi Iya boleh boleh Madam Kita panggil bersama-sama Sukerijem Sukerijem Oh Madam Sukerijem 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 Oh Silahkan Silahkan Satu di sini Ini adalah bisnis saya yang paling baru Bagus banget ya Pokadus-pokadus ini melambangkan salju Salju Baju putih itu melambangkan peju Bagus? Eh bagus Nah cukerijem Kantas lagi Diet ya Dan taruh gendut kamu Oh kasal ya Next siapa nih? Kita sambut Jessica 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 Ini saya cari inspirasi Ketika Monti Dan Zebra Bergabung Monti nya nama Zebra Tidak ada contoh Madagaskar Madagaskar Zebranya namanya? Monti Marty 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 Lalu ini tanahnya Kenapa saya bilang bengkel? Kenapa? Kenapa? Seperti ini Lihat ini saya bikin ini Ini inovasi baru Iya Buat cornering Kalau suka ke Monas Ya bisa cornering Zebranya ini Dari kulit asli Kulit asli Zebra Wak Ujang 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 ini asisten saya Ini yang berkata di sini Iyi Betan Jadi ini adalah Ini baju dari saya juga Oh iya Ini style Stylenya itu style Anak Jaksel hari Sabtu Coba pegang ini Joget ya Izin kan aku Sudah Stop Balikin memben saya Oh oke Kenapa warna biru Kenapa? Dan yang lain abis Tapi yang terakhir Oh yang terakhir Pasti bagus Ini special edition apa bukan? Ini limited Limited Cuma ada dua di dunia ini Yang pertama itu ada yang pakai Oke Yang ini yang terkenal banget di Indonesia Kenapa? Kenapa itu saya? Oh oke oke Narutha Naruka Belakang ke sini Lah Ini kayak Kayak yang youtuber terkenalnya itu udah? Bukan Lihat itu di headband Headband ini apa? Beda kan? Oh itu Naruto ya? Bukan Apa itu? Ini design sendiri Oh design sendiri? Ini bajunya Saya beli Di Produksi Unless Oh Adik saya juga Fashion designer Oh iya 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 Lalu ini hoodie nya Saya bikin sendiri Apa? Lalu telangannya Saya beli Ini 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 Anda mau menghujat Atta halilintar ya? Siapa itu? Oh Maaf Saya kira Ini Gini Dia model Bukan Terus Dia designer Eh bukan Ya saya mana tau Halo Oh iya maaf Maaf madam Oke Terakhir Boleh gak kasih ke misalnya Ada anak muda yang pengen Bikin Atau punya passion termasuk ke Design Design industry Bisa kasih motivasi atau tips and tricks gak? Buat kalian semua yang nonton Buat kalian semua yang lagi nonton Jika anda memiliki passion Jika anda memiliki sesuatu Kerja dan kejar Jadi ini dua kata yang persis Bagus ya Kerja dan kerja Betul Kita harus mengejar Sambil bekerja Tapi Jangan bekerja hanya untuk mengejar sesuatu Keren banget Mind blowing Mind blowing? Memang Oh Saya boleh gambi baju? Baju? Apa? Hehehehe Saya boleh gambi baju? Masa gak? Pentil trainingnya Hehehehe Oke Tapi boleh saya closing dulu Buat vlog saya? Boleh Oke guys Jadi kalo kalian suka ya Emang pasti nanya Marlo kemana Marlo kemana kan? Nextnya Kalo gue bikin vlog pasti bakal ada Marlo Tapi untuk sekarang Kalo kalian suka Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa Aşa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton